Laki-laki yang ideal, laki-laki yang dapat kawinan dan sebagainya Jadi itu yang disebut dengan double entanglement Di satu pihak mereka bebas, tapi di pihak lain juga mereka ingin berkeluarga Ingin punya pacar atau partner yang juga baik Tapi bedanya di era post-feminism ketika mereka bicara tentang nilai-nilai tradisional Mereka paham bahwa mereka adalah generasi HAM Jadi bukan hanya sekedar ingin punya keluarga dengan cara berpikir tradisional Tapi mereka pasti berbicara HAM Jadi mereka itu mungkin perbedaannya Nah, kataan moderator mungkin sudah berisah, kita hampir 30 menit Kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Kalau di Indonesia sendiri, siapa? Sosok siapa di dalam budaya pop? Saya kira ini bisa digambarkan sebagai salah satu yang bisa masuk di dalam post-feminism ini Tapi menariknya kalau di Indonesia Bukan hanya faktor budaya tradisional yang bermain dalam kasus Indul ini Tapi juga faktor agama Kan kita ingat bahwa, kan kalau saya salah tahun 2003 kan ya Indul mulai dengan ngebornya itu Lalu itu kemudian Omai Rama mengatakan bahwa apaan itu dan untuk apa Jadi Omai Rama melihat bahwa dangdurnya si Indul ini adalah dangdurnya Apalagi menggunakan pantat gitu ya Dan tidak sesuai dengan syariah Islam Jadi ini di dalam pertempuran media itu menarik dilihatnya Indul juga masuk dalam Times dan di dalam majalah Times Jadi bukan hanya Sex and the City masuk majalah Times Indul juga pernah masuk majalah Times Dan ketika diwawancara oleh majalah Times Tentang ngebornya ini Tentang apakah dia tidak malu dan sebagainya Dia malah dengan cedas mengatakan Kenapa saya yang harus malu Semaranya mereka dong yang malu punya pikiran ngeres Jadi menurut saya sangat cedas Dan dia menunjukkan individu yang otonom Ya kan kalau kita lihat Ibu juga Katar belakang pendidikannya kan juga Sudah punya miti itu Tapi dia punya kecerdasan yang tinggi Jadi di akhir paper saya ini Ini memang kalau bagi dalam feminisme sendiri Misalnya akhirnya pertanyaannya adalah Apakah post-feminism melemahkan Atau memuatkan feminisme Ya kan dengan misalnya kita lihat latar belakang penduduk ini Apakah ini dia melemahkan Atau memuatkan feminisme Pertanyaannya penting dan terus diperbarkan oleh kaum feminis Tapi kalau bagi saya sendiri Post-feminism itu menyumbang sebuah kelasan baru Dari cara beradaan baru Internet, konsumurisme, budaya, selebriti, dan selfie, dan sebagainya Membentukkan cara beradaan perempuan yang baru Yang tentu menuntut pemikiran baru Feminisme pada dasarnya terbuka Dan terus meleparkan ruangnya Untuk berbagi cara beradaan feminis Yang tentu harus inclusif Saya kira sampai sisi Terima kasih 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 Terima kasih